Intro Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini Intro Pasca banjir, warga dan pelajar di Padang Pariaman lakukan bersih-bersih Pencuri yang selalu menyasar rumah janda, ditangkap polisi Padang Panjang pada suasana dini hari Intro Nasib apes dialami Redi, seorang penjamret yang gagal kabur, usai merapas gelang emas milik seorang perempuan Di kawasan Lubuk Lintah, kecamatan Kuranji, Padang, selasa sore Dia dibeku keluarga ketika sepeda motor yang dipakainya terjebak macet Tak ayal, bogem mentah pun bersarang di wajah pria yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkot ini Korbannya Rina Ruswita sedang berboncengan dengan suaminya Tiba-tiba pelaku datang memepet dan merampas gelang emas yang dipakai korban, seberat 12,5 gram Polisi dari Polsek Kuranji yang patroli langsung menangkap tersangka dari amukan masa yang geram Dan membawanya ke Mapolsek untuk diproses hukum lebih lanjut Setelah terjadi jamret terhadap seorang perempuan yang bonceng dengan suaminya Yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mengendari segera motor Segera motor Honda Bit, banyak kecam tanpa plat nomor Dari hasil pemeriksaan polisi, ternyata tersangka adalah seorang residivis kasus jamret Yang baru beberapa bulan keluar dari penjara Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang Inilah rekaman video polisi saat menangkap Pudiang Pelaku utama pencurian di Sungai Limau Padang, Pariyaman beberapa waktu lalu Pudiang ditangkap di rumah saudaranya di daerah Cilincing, Jakarta Utara Setelah beberapa lama kabur Tersangka dibawa ke Pariyaman untuk pemeriksaan lebih lanjut Sebelumnya tiga orang rekan Pudiang sudah lebih dulu ditangkap Seorang pencuri, dua lagi penadah Dari ketiga orang tersebut, polisi menyita empat buah komputer Dari total 20 unit yang dicurinya Selasa pagi, pengungkapan kasus pencurian ini dirilis Polresta, Pariyaman Empat pelaku utama menggasak 20 unit komputer Yang ada di kantor sanggar kegiatan belajar Sungai Limau Modusnya pelaku mencongka jendela kantor tersebut pada malam hari Hasil curiannya dijual kepada dua tersangka Polisi masih memburu dua pelaku lainnya Bersama sisa barang hasil curian yang sudah diketahui keberadaannya Dua orang yang ditetapkan sebagai pelaku utama Terancam hukuman maksimal, tujuh tahun penjara Karena melanggar pasal 363 KUHP Dua lainnya diancam empat tahun penjara Karena melanggar pasal 480 KUHP sebagai penadah Eki Rafki melaporkan dari Pariyaman Tak sia-sia usaha yang dilakukan anggota Satres Krim Polrest Padang Panjang ini Di keheningan malam dan saat suhu berada di titik terendah Mereka menangkap Imam Wahyudi di rumahnya Residivis ini mencoba kabur dengan memadamkan lampu Dan bersembunyi di kandang sapi di belakang rumahnya Upaya tersebut gagal Karena petugas curiga dengan sapi yang melenguh dan gelisah Saat diperiksa, polisi berpakaian bebas ini menemukan Imam yang bersembunyi di kandang sapi itu Imam yang terpojok, tak bisa melanjutkan pelariannya Bujang pengaguran ini pun ditangkap polisi Usa ditangkap, polisi langsung membawa Imam ke PKP pencurian yang dilakukannya Polisi ingin mereka ulang pencurian tersebut untuk melengkapi pemeriksaan Urusan pencuri, Imam memang punya modus yang berbeda dengan pencuri lainnya Jika teman seprofesinya selalu memanfaatkan kesempatan untuk mencuri Tapi Imam tak melakukan hal yang sama Imam selalu mempelajari kebiasaan korbannya Jumlah penghuni di rumah yang akan menjadi sasarannya Serta jalur untuk melarikan diri Hebatnya, Imam Wahyudi selalu memilih korban yang berstatus janda Barangkali dengan status tersebut, Imam merasa aman Karena kalaupun tertangkap tangan, tak ada laki-laki yang akan menghakiminya Dari mencuri tiga rumah yang dihuni janda Imam meraup uang jutaan rupiah Lima buah telepon genggam Dan emas perhiasan seberat hampir 10 gram Kini, residivis itu masih diperiksa polisi secara intensif Di Mapores, Padang Panjang Yang bersangkutan dijerat dengan pasal 363 KUHP Tentang pencurian Dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara Dari Padang Panjang, Sri Louis melaporkan Satu persatu peralatan rumah tangga dipindahkan Eva Oktalia ke rumah barunya Sabtu pekan silam Warga Kelurahan Bungus Selatan Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang ini Sebentar lagi akan menempati rumahnya yang selesai direnovasi Eva yang mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya dari Kementerian PUPR Sebelumnya, rumah Eva hanya gubuk dan tak layak dihuni Jika hujan, atapnya bocor dan lantainya tergenang air Suaminya hanya seorang pekerja di rumah makan Dengan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian keluarga Sehingga ia tak mampu membiayai perbaikan rumahnya sendiri Sewaktu sebelum dapat bantuan ini Kami tinggal di gubuk Gubuk itu penuh dengan kalau seandainya har hujan, bocor Terus kalau seandainya hujan, juga banjir Tempat bertuduh dan tempat untuk tidur susah gitu 500 penerima bantuan dikumpulkan untuk menandatangani pembukaan buku tabungan Ini salah satu proses pencairan dana sebesar 17.500.000 rupiah Untuk bahan bangunan Dan 2.500.000 rupiah untuk upah tukang Sedangkan proses pembangunan sudah dilakukan sejak awal Oktober lalu Ada keselamatan bangunan, keselamatan penghuni, kecukupan ruang Pencahayaan, sirkulasi udara Dalam verifikasi apabila temukan rumah tersebut belum layak Maka rumah tersebut layak untuk kita bantuan Kriteria penerima bantuan bedah rumah ini Yaitu masyarakat berpenghasilan rendah Memiliki satu-satunya rumah Dan belum pernah menerima bantuan sejenis selama 10 tahun terakhir Arsat Kusnadi melaporkan dari Padang Siapa sangka aneka bahan bekas bisa menjadi busana yang unik dan menarik Ini dia puluhan peserta dari berbagai sekolah di Pasaman Barat Menyulap bahan bekas menjadi busana Lalu ditampilkan di depan umum Berbagai bahan digunakan dalam peragaan busana pemilihan Duta Adyarajadipa Mulai dari plastik, sendok plastik, karton, karung, mantel Bahkan ada juga yang menggunakan koran hingga tikar pandan Berbagai macam tema dibuat peserta Mulai dari bunga lotus, kapal, rumah adat, ratu, dan tema lainnya yang menarik Menurut salah seorang peserta Barang bekas yang tidak layak pakai Ternyata bisa diolah menjadi busana yang menarik Selain bisa mendaur ulang barang bekas Kegiatan ini juga bisa mengurangi sampah Dari plastik sama bahan dasarnya dari kardus Tapi persiapan cuma satu minggu Karena plastik itu payah untuk ditimpun Di dalam tanah pun payah untuk aneh Jadi kalau dibakar pun simulasi udara pun tercemar Sebenarnya bisa dibawa ulang kembali Peserta lainnya mengatakan Berbagai persiapan dilakukan peserta bersama tim Selama satu minggu hingga satu bulan Peserta lainnya mengatakan Berbagai persiapan dilakukan peserta bersama tim Selama satu minggu hingga satu bulan Peserta berharap busana yang mereka rancang Bisa memotivasi muda mudi untuk mendaur ulang barang bekas Sehingga bisa digunakan dan mengurangi pencemaran lingkungan Safatul Ulu melaporkan dari Pasaman Barat Pemirsa demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas Pembit undur diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.